Memang kalau mobil, yaudah pak kakak tunggu sana aja Kalau enggak, botol Si Ya Itu aja pak Udah bang dao Hai, salam kreatif teman-teman Ketemu lagi bersama saya, Tugang Sablon Amatir Kali ini saya mau unboxing Kiriman dari Enol SPS Jadi ini Rel Rel untuk screen aluminium Supaya rel aluminium bawaannya Enggak cepat rusak Ini sih model baru ya kayaknya Masalahnya yang lama yang saya pakai itu yang kayak begini Nah ini model Yang saya pakai sekarang Cuman penyakitnya dia ngerusak screen Jadi screennya bolong, begini tuh Kelihatan enggak ya Ya screennya bolong Sebenarnya ini rel untuk screen kayu Cuma saya pakai di screen aluminium Karena Rel bawaannya yang ini Aluminium ini udah pada rusak Jadi saya pakai Rel tambahan Supaya bisa dipakai lagi Nah buat yang baru ini Dia modelnya beda Jadi enggak Enggak dipakai Enggak dibaut Enggak dibaut ke screen Jadi enggak ngerusak screen aluminium Ya Kita mulai buka Jadi ini dikirim dari NOL SPS Buat coba Saya sih cukup penasaran ya Karena Saya emang Lagi nyari Rel yang enggak ngerusak screen Banyak nih Banyak nih Lumayan banyak kayaknya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Sepuluh pasang Bisa dikirimin sepuluh pasang Buat tester Jadi Cara pakainya Jadi cara pakainya begini Ini kan yang lama nih Ya Jadi cara pakainya cuma diginiin aja Baru dibaut Pasang baut Beres Udah tinggal pakai Saya coba pasang disini ya Nah ini yang lama Yang saya pakai sekarang Jadi dibaut Jadi dibaut ke screen Nah ini yang baru tinggal tempel Saya coba pasang disini ya Buat percobaan Sudah Gini doang tuh Jadi tinggal pakai Nggak perlu dibaut Ininya Nggak perlu dibaut ke screen Jadi ini buat penahan Bagian ini Bagian ini ini buat penahan Aluminium Bawaan Screennya Jadi nggak melengkung keluar Biasanya kalau rusak Dia yang Ada yang rusak kan Jadi ini kalau kita nggak pakai Rail tambahan Dia hasilnya begini Bakal kejadiannya bakal begini nih Jadi rail bawaannya itu Bakal jebol Rail bawaannya bakal jebol Dan nggak bisa dipakai lagi Jadi saya pakai Rail Begini Nah sekarang saya coba yang ini Yang baru dari N0 Ini saya baru lihat Dan memang model baru kayaknya Jadi baru mau coba Saya dikirimin 10 piece 10 Saya dikirimin 10 pasang Buat uji coba Saya nggak bisa kasih review banyak Tapi kayaknya sih ini berfungsi dengan baik Dan nggak ngerusak screennya Nanti kita coba Pakai dulu beberapa Di beberapa screen Supaya tahu Hasilnya Kurang lebih begini Makanya Nah Kurang lebih begini Jadi sengaja saya sandingin Buat perbandingan teman-teman Yang ini di jebol ke screen Yang ini di jebol ke screen Yang ini nggak Jadi tinggal nempel Kayaknya berfungsi dengan baik Buat nahan Rail bawaannya Tapi kalau di screen kayu Ini tetap Bagus sih Yang dibuat dipakai Kayaknya kalau ini Agak susah kalau di screen kayu Tetap pakai yang ini Dan N0 SPS juga jual Teman-teman bisa cek Tokopedia-nya Atau Bukalapak-nya Ada Bukalapak-nya nggak ya Tokopedia-nya yang pasti ada Teman-teman bisa cek aja N0 SPS Atau saya kasih linknya Nanti di deskripsi N0 ada yang jual yang ini Sama yang ini Sebenarnya ini Menurut saya Ini peruntukannya Buat screen kayu Bukan screen aluminium Nah kalau ini bener nih Buat screen aluminium Kayaknya ya Ini pendapat saya aja Oke itu aja teman-teman Video kali ini Nanti kita tes Alat tambahan ini Mudah-mudahan berfungsi dengan baik Sampai ketemu di video berikutnya Bareng saya Tukang Sablon Amatir Salam kreatif teman-teman Selamat menikmati